Oke, silahkan saling bergantian ya. Oke, sebentar. Ya, silahkan. Izinmu mulai, dokter. Jadi, sebelum kan kita dari koas. Ya, diperkenalkan dulu, singkat, lalu kesannya. Ya, jadi kebetulan kami berlima belas ini kan koas yang kebetulan masuk ke ilmu kesehatan telinga hidung tenggorokan ketika masa pandemi COVID. Sehingga harus 100% dirumah, dirumahkan dan menjalani pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Sekarang kita sudah di akhir minggu keempat, kami semua, minggu keempat dari total 4 minggu. Nah, di sini kita mau share kesan-pesan yang kita dapatkan selama satu bulan ini di stase THT online. Seperti itu, kalau dari saya sendiri. Saya ingat dulu di minggu pertama, kita semua diundang ke namanya Microsoft Team. Di sana, yang paling menurut saya beda dibanding stase lain adalah dibagi, ada serentetan file, sekitar belasan file gitu oleh dokter-dokter kami. Jadi, kita semua itu belajarnya, kiblatnya satu arah gitu, sama referensinya. Ini referensi minimal gitu, jadi seenggaknya kita nggak nge-blind atau clueless harus belajar dari mana, nanti beda-beda atau gimana. Itu sih kalau dari saya untuk minggu pertama. Mungkin teman-teman ada kesan-pesan lain? Oke, terima kasih Aliska. Saya izin melanjutkan. Saya Salmanur Fadila. Saya mau menyampaikan kesan-pesan setelah yang sesi kedua. Jadi, tadi Aliska sudah menceritakan yang sesi pertama. Di sesi yang kedua ini, di setting, seolah-olah kita sudah siap, karena kita sudah diisi dengan materi dari minggu pertama dan kedua, minggu ketiga dan keempat, lebih banyak pembelajarannya berupa interaktif, di mana kita diminta untuk membuat pertanyaan. Karena untuk paham, kemudian bisa menyusun pertanyaan adalah dua tahap pembelajaran yang berbeda, dan itu sangat membantu. Kita juga akhirnya bisa berpikir apa sekiranya yang penting untuk ditanyakan. Seperti itu. Ijin melanjutkan, dokter saya, Muhammad Fajar Sodik dari Koas PJJ yang THT Periode ini juga. Untuk menanggapi yang minggu ketiga sama keempat, selain diberi untuk kita berpikir pertanyaan-pertanyaan apa yang kita tidak bisa, tapi kita juga dipeparkan oleh kasus-kasus, di mana kita juga bisa, oh seperti ini melihat kasus, kita bisa cara anamnesisnya seperti apa, kemudian kita diajarin juga, dibiasakan untuk mendiagnosis banding dari suatu penyakit, jadi kita tidak terpaku oleh satu diagnosis saja. Kemudian juga membahas sampai tata laksananya seperti itu. Silahkan teman-teman yang lain. Ijin melanjutkan. Saya Nabila, dokter Fajar ini, izin melanjutkan, kalau kesan-pesan saya selama PJJ THT ini, saya merasa THT ini yang termasuk yang paling canggih dan paling modern ya untuk menjalankan PJJ ini. Karena tadi dari yang teman-teman bilang, ada yang materinya sudah disediakan, kemudian juga ada berbagai simulasi-simulasi yang membuat kita jadi lebih terbiasa untuk kawasan visi dan anamnesis dan lain sebagainya. Saya itu juga, kayak tadi pas ujian juga kita pakenya online gitu ya, OSCE online dan sebelumnya itu enggak ada stasis-tasis lain yang OSCE-nya online. Jadi baru THT aja. Jadi menurut saya termasuk yang canggih dan sangat modern. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melanjutkan. izin menambahkan juga dokter. Menurut saya, perkenalkan saya Martina Ditya, koas THT juga. Nah, untuk kesan-pesan saya selama di stasis THT ini, menurut saya stasis THT ini adalah stasis yang sangat inovatif dalam media pembelajarannya. karena selain banyak menggunakan platform online meeting, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Webex, atau menggunakan Microsoft Teams, sehingga banyak alternatif yang disediakan. Ada juga metode pembelajaran menggunakan diskusi ruang-ruang yang online secara terpisah, dan juga ada diskusi melalui talk show online pada YouTube. Seperti itu dokter. Sehingga memudahkan kita untuk lebih memahami karena bersifat interaktif dan juga tidak terlalu kaku. Seperti itu dokter. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Ijin melanjutkan. Saya Jessica, koas THT. Menurut saya, PJJ THT-KL ini merupakan PJJ yang paling high-tech. Jadi dosen-dosennya juga semuanya canggih-canggih dan paling high-tech. Kemudian paling struktur juga untuk pembelajarannya, sehingga kami semua itu belajarnya terarah, dan juga semangat, dan inovatif sekali. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ruth, koas THT juga, yang periode ini. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman, untuk feedback dari saya, kurang lebih sama. PJJ THT merupakan PJJ yang paling high-tech, seperti kata teman saya Jessica, karena benar-benar semua aplikasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Penggunaan simulasi-simulasi kasus juga sangat membantu dalam pembelajaran. Seperti misalnya, selama ini sulit membayangkan seperti apa, mempunyai teman yang perforasi, dan sebagainya, tapi berkat adanya simulasi-simulasi yang diberikan, jadi lebih mudah paham, meskipun tidak bertemu dengan pasien langsung. Perkenalkan, nama saya Mega Anggun Silvia. Menurut saya, stase PJJ ini, stase PJJ THT khususnya, membuat kita menjadi lebih kreatif, terutama kita satu mahasiswa dipaksa harus bisa membuat video, yang tadi kita tidak tahu bagaimana caranya ngedit, sekarang akhirnya jadi tahu. Terus kita juga mau nggak mau, kita jadi bisa tahu caranya nge-host, ngalamin feel-nya kayak gimana, gitu. Dan itu harus giliran. Mantap. Terima kasih, dokter. Mungkin teman-teman yang lain. Iya. Ijin menambahkan, perkenalkan, nama saya adalah Taras Putri Pertimwi, saya adalah Kuas THT. Tidak lain dari teman-teman saya, memang THT, PJJ THT ini memang yang paling inovatif, teknologinya sangat tinggi dan bisa digunakan. Kemudian untuk diskusi kasusnya sendiri, memang sangat membantu walaupun kita tidak kebangsal. Jadi salah satu diskusi untuk membandingkan, yang masih berbanding mana yang harus dipahami, seperti pilek beringus apa saja, kemudian hidung tersumbat apa saja, itu sangat-sangat membantu dan sangat terarah. Jadi saya sangat senang dan sangat enjoy dengan PJJ THT ini. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Saya Mutiara, dokter, ya, Kuas dari THT, hampir sama dengan yang lain, yaitu dari PJJ THT ini, sangat inovatif, bisa menggunakan berbagai aplikasi dari Zoom, Webex, kemudian Microsoft Teams, kemudian juga dari YouTube, lalu dari video-video juga, pada video YouTube THTKL juga, FK Undip juga sudah memperlihatkan pemeriksaan fisik yang sangat baik, sehingga kami, walaupun tidak kepastian langsung, kami juga lebih paham. Kemudian juga ada video tugas yang, pemeriksaan fisik pun juga, walaupun tidak kepastian, juga lebih paham. Lalu ada diskusi kasus pun, juga inovatif, bervariatif kasusnya, sehingga kami paham mengenai kompetensi-kompetensi dari dokter umum pada bagian THT. Terima kasih. Ijin melanjutkan, dokter. Saya Muhammad Fajarma Arief, Kuas THT juga. Nah, untuk feedback yang saya berikan ke Kuas THT, untuk PJC online ini, THT merupakan yang sangat inovatif dan canggih dalam memanfaatkan teknologi, sama kayak teman-teman yang lain. Dan nggak habis pikir, kayak OST-nya tuh sama OST online sama offline tuh sebenarnya ya kayak sama aja gitu, kayak nggak ada bedanya. Terima kasih. Ijin melanjutkan, dokter. Perkenalkan, saya Anggunur Aulia. Jadi, saya ingin memberikan feedback kepada PJC ini. Menurut saya, saya sudah mengalami tiga PJC. Nah, menurut saya dari tiga itu, yang paling terstruktur adalah PJC THT. Yang mana memang dari binggu satu, itu jadwalnya sudah jelas. Kemudian untuk materi-materinya juga sudah lengkap. Ada pemberian materi, kemudian ada diskusi kasus, kemudian ada jurnal reading, kemudian ada pemaparan seperti skillet, kemudian ada banyak jawab. Menurut saya itu sangat lengkap sekali. Kemudian dari awal juga tujuannya itu sudah jelas. Kita sudah diarahkan pada kasus-kasus yang sesuai kompetensi kita. Isin melanjutkan, dokter. Jadi, perkenalkan, nama saya Chandra Farida. Saya juga koas PJC THT periode ini. Jadi, menurut saya memang seperti yang dikatakan teman-teman tadi, PJC THT ini adalah PJC yang paling kyanggih dan juga paling inovatif. Di mana kami juga, apabila tidak bisa mengikuti kuliah-kuliah dari kloter sebelumnya, mungkin kuliah dari materi yang belum kami dapatkan di minggu yang kami ikuti, kami bisa melihatnya lagi secara langsung melalui akun YouTube dan juga channel YouTube yang disediakan oleh PJC THT KL. Kemudian, kami juga bisa berlatih kasus secara lebih mandiri dengan pembahasan-pembahasan kasus diskusi oleh dosen-dosen kami yang tidak hanya memumparkan materi, tapi juga mengajak kita berdiskusi secara aktif. Jadi, kita juga otomatis akan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Sekali lagi, terima kasih untuk THT PJC-nya sangat keren sekali. Izin melanjutkan, saya izin melanjutkan, saya Zakyah Wurya Sipurnama Sari, Koas THT KL, PJC juga. Ingin menambahkan feedback, THT KL ini memang yang paling inovatif dan paling canggih semuanya media dipergunakan untuk kemampuan Koas dalam keterampilan maupun kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensi dokter umum. Ada pun juga seperti streamingan YouTube, video-video keterampilan THT KL pun lengkap. Terima kasih. izin melanjutkan dokter, saya Woro Koas THT juga. Di sini karena saya terakhir, jadi saya hanya merangkum dari teman-teman karena menurut saya, saya juga sependapat dengan teman-teman yang lain. Jadi, untuk PJJ THT ini, yang pertama sudah terstruktur, dari awal sudah ada jadwal. kemudian untuk penyampaian materinya sangat inovatif, banyak digunakan teknologi-teknologi yang sebelumnya kami tidak tahu itu ada, namun ternyata bisa seperti itu. Kemudian materi-materinya juga sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga kami sudah tahu apa yang harus kami pelajari. Kemudian untuk OSCE-nya juga hampir tidak beda dengan OSCE yang sebenarnya. Terima kasih.